Intro Des, lo liat Agung gak? Enggak Liat sini? Enggak Nanti kasih tau kalo dia kesini, bilangin suruh ke ruang meeting Ya? Oke, baik mbak Eh, nak Coba Lo liat Agung gak? Gue tadi sih nyuruh dia break, tapi kok belum balik kesini sih? Mana sih sih Agung? Agung Oh, Agung yang anak IT Nih, tadi saya papasan tuh di jalan sama dia, kayaknya dia arah ke kantin ya mbak Arah kantin? Iya Ngapain ya dia? Tadi saya ketemu Iqbal di kantin, coba jubungin Iqbal mbak, kali aja dia lagi bareng sekarang Iqbal ya? Iya Des, kasih tau Iqbal, kalo nanti di sini dia lagi sama Agung atau gak tanyain ya? Baik, mbak Udah masuk mbak, kerja dulu ya mbak ya Eh, nak, kalo ketemu Agung bilangin, gue cariin dia, suruh ke ruang meeting Segera Oke mbak, kalo saya ketemu Iqbal Iqbal Gak usah, Iqbal kan urusan lo lho Oke Ikut-ikutan lagi nih bos Oke, makasih Oke, makasih mbak Dek, minta tolong dong Minta tolong apaan? Nih, cara ngeblokir nomor telepon orang di smartphone gimana sih? Ngeblokir? Nah, di off-offin aja betul Aduh mas, kalo urusan teknis gini mah dia gak ngerti Tanya mbak Prima gini atau mas Agung tuh ngerti pasti? Agung tau Tau lah pasti Tau gitu gue tanya tadi tuh dia Mas Iqbal tadi ketemu sama mas Agung Iya Mas Agung dicariin sama mbak Prima mas Bilang sama Agung, cariin sama gue Diambil dong orderannya Kok disini mbak Sarah? Iya, abisnya gue telepon lo gak diangkat-angkat Gue SMS gak dibalas juga Makanya gue kesini Iya kan, tadi handphonenya rusak Coba deh tuh Makanya cek dulu, cek dulu, cek dulu berapa notifikasinya tuh Coba liat dulu ya Oh iya 30 miss call sama 15 SMS Lagi banyak pulsa ya Maaf Gue tuh khawatir sama lo Makanya gue kesini Emang kenapa sih gue gak boleh ketemu sama lo ya? Boleh, ini handphonenya lagi rusak Makanya dateng ke kantor buat dibenerin Rusak Berarti gak kerja dong Kita jalan-jalan aja yuk Bukan, mbak Sarah gak denger Rusaknya tadi Pas ke kantor buat benerin Akhirnya udah bisa nih berfungsi lagi Harus banget kerja ya Iya Maaf ya Halo, semangat siang Dengan Okejek Supaya Okeh Hari ini Ada yang bisa saya bantu Halo, selamat siang Mbak gak perlu tau siapa saya Kalau saya gak tau siapa bapak Gimana saya bisa terima komplainan bapak? Saya bukan mau komplain Tapi saya cuma titip pesan ke bos kamu Ya gak bisa bapak Bapak itu harus lo hubungi nomor kantor Nah nanti yang angkat itu resepsionisnya pak Aduh mbak Kasih tau aja ke bos kamu Kalau Okejek tidak membayar saya 1 miliar Saya akan kirim virus dan membuat Okejek tidak bisa beroperasi lagi Hah? Okejek dinonaktifkan pak Kalau kita gak kasih duit 1 miliarnya Itu tega banget ya pak Ya itu bukan urusan saya Mbak, Mbak Prima Ada yang ngancam Okejek Mbak Ngancam apa sih? Iya ada yang ngancam Okejek Mereka bilang kita harus bayar 1 miliar Dan kalau kita gak bayar 1 miliar Mereka akan kirim virus yang bisa melumpuhkan sistem operasi Okejek Mbak Serius loh deh? Serius Wah, ngancam gue Terus ngomong apa lagi? Ya pokoknya intinya kayak gitu Mbak Gung, mau kemana aja sih? Ayo siap-siap Siap-siap apa Mbak? Ada orang yang ngancam Okejek mau nge-crack server kita Ayo Tunggu tunggu Terus aja ya Waduh gawat Kenapa sih ini? Gue harus kemana ya kirim paket ini? Aduh Mbak Sarah Boleh kasih tau saya sekali lagi dong Alamat tujuannya apa? Tadi kan udah gue tulis di ordernya Coba deh Mbak Sikbal cek lagi Enggak, ini maksudnya HP-nya error Aplikasi gak bisa kebuka Emang dari tadi Mbak Sikbal gak tau jalannya? Enggak Ini Kan, 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 kan tadi belum error Tapi Kata Mas Sikbal udah error dari kemarin Iya Ini Pas abis nerima orderan langsung error nih Apa alamatnya tadi? Aduh apa ya Gue juga agak lupa Jalan Volcano Nomor 58A Jalan Volcano? Iya Mau naik gunung Bung Bung Kita harus cepet-cepet Karena kalo gak resource kompet kita Abis karena traffic flooding Ini masalahnya sistem config info-nya juga diacak Dia pake serangan SYN flooding Yang bisa bikin server kita down Ping of that Bener Ini ping flood Sembilan dari tiga belas root DNS survey kita diserang Kalo komputer kita udah jadi zombie Dia bisa atur secara remote Remote? Ini Ini Dek, lu ngapain sih? Iya Ade tuh sini mau ngasih tau Mbak Prima Tadi itu Tadi banyak banget Mbak dapet komplainan Kata mereka gak bisa masuk aplikasi OKJet Iya adek Ini makanya gue sama gue mau dicoba benerin Udah sana lu Henel customer aja dulu Dia kan cuma ngasih laporan Mbak Loh, Mas Ibal kok berhenti? Maaf, alamatnya apa tadi? Jalan Volcano Emang kenapa Mas? Enggak, mau nanya sama menjaga warung Eh, gak usah Mas, gak usah Loh, gak usah Daripada muter-muter 30 kali kita adik Ya, sebenernya sih Aku cuma kepengen ngajak Mas Ibal Jalan-jalan aja seharian sama aku Jadi gak ada Jalan Volcano? Gak ada Pantesan pas saya ketik Jalan Volcano Yang keluar gambar Gunung Krakatau Maaf ya Mas Soalnya sebenernya Kondisi aku lebih parah Mas Maksudnya parah gimana? Iya Abis aku gak nemu-nemu Jalan buat ke hati yang Mas Iqbal Maaf ya Mbak Sarah Jalan ke hati saya Perboden Perboden? Maksudnya Mas? Maksudnya Mbak Sarah udah gak bisa masuk ke jalan ke hati saya Yang bisa lalu-lalang cuma Asna Surasna Asna? Mbak Asna itu yang jadi drivernya Okejek juga ya? Aku gak percaya kalau Mbak Asna itu pasaran Mas Iqbal Coba kalau gitu sekarang aku mau ketemu sama Mbak Asna Supaya apa? Iya Jadi kalau emang ternyata Mbak Asna ini beneran pacaran sama Mas Iqbal Aku gak akan lagi deh gangguin Mas Iqbal Oh gitu ya? Iya Ya udah Cuma emang kadang-kadang Asna suka low profile gitu deh gak aku Mbak Prima jangan nangis Siapa yang nangis sih? Pak kita bayar aja ya orang ini Biar masalahnya beres Jadi Mbak Prima nyerah Mau bayar satu miliar sama orang itu Ya bis gimana dong? Gue gak bisa ngebiarin Okejek Ero terus kayak gini Kan kasian yang lain Janganlah Kita coba aja dulu Pasti itu orang punya kelemahan Kalau gak berhasil juga gimana? Minimal kita coba dulu Jangan menyerah Jangan menyerah Oke Kalau gitu Nanti Sampai lo berhasil Bantuin gue ngalahin hacker itu Lo gue traktir Kopi sama lo Oke deal Deal Crow meeting